Selamat datang kembali teman-teman di Motovkan Indonesia dan ini adalah Honda Scoopy model terbaru dan ini motor hitungannya motor goib ya karena kalau kalian mau beli harus inden bisa sampai 3 bulan wow banget kan apa sih yang menarik dari motor ini kita langsung cari 5 hal menarik dari Honda Scoopy 2023 hal pertama tentu saja adalah desainnya jadi Honda Scoopy ini mengusung garis desain itu konsep itu S shape huruf S gitu ya lakukan ala huruf S ini bisa kalian lihat mulai dari bodi depan sini yang turun sampai ke bagian bawah lalu naik lagi ke bagian tengah atas ini hingga ke bagian belakang ini kan lekukannya kayak huruf S tuh itu adalah salah satu daya taik dari Honda Scoopy dengan desain S shape-nya dan secara looks dari depan ini memang menarik banget apalagi model terbarunya ini lampunya itu mirip kayak mata minion ya dia bulat, cenderung oval dengan LED DRL yang melingkar melingkari lampunya lalu lampu utamanya disudah pakai projector dan nyalanya 2 biji itu keren banget dan di bagian bawahnya untuk lampu jauh lalu dia juga punya lampu sein depan yang lukanya tuh ala apa ya kayak boomerang gitu ya cuman ini lebih tebel dan ada ornamen lubang 3 biji di depan ini ini juga jadi salah satu ciri has dari Honda Scoopy dan batok setangnya dia pakai model lanjang cuman di bagian tengah ini untuk cover speedometer dan speedometernya ini proporsinya tuh pas ya tidak yang terlalu terlihat bagol ataupun terlalu lebar atau jenong gitu jadi secara proporsi tampilan depannya ini terlihat pas banget kemudian untuk lampu belakang dia juga punya shape lampu yang sama-sama menarik bulat tapi ukurannya lebih kecil dibandingkan lampu depan dan dia menyala juga bundar untuk lampu kotanya dan lampu remnya di bagian tengah lampu sein belakang kurang lebih mirip-mirip untuk desainnya dengan lampu sein di bagian depan dan yang menarik lainnya adalah dia punya pelek ini palang 5 tapi bercabang 2 jadi total ada 10 palang dan untuk model 2023 ini dia warna peleknya bronze jadi bukan hitam dan bukan silver nah secara seluruhan ini desainnya memang proporsional banget secara dimensi secara lux juga oke dan gak heran kalau motor ini banyak disukain sama anak-anak muda dan juga ibu-ibu buat antar-anaknya ke sekolah dan hal menarik berikutnya ini punya dimensi yang ringkas karena menyecuaikan target pasarnya itu anak-anak muda dan juga ibu-ibu yang mungkin posturnya tuh gak terlalu tinggi ya di bawah 120 cm ya makanya motor ini punya dimensi yang terhitung kompak walaupun memang terlihat lebih besar dibandingkan Honda Beat tapi kayaknya mirip-mirip sama Honda Genio kita naikin dia punya tinggi jok 746 mm dan buat saya dengan postur 172 cm ini masih napak banget lihat kakinya masih bisa ngejejak banget bahkan sampai menekuk seperti ini dan untuk ukuran motornya sendiri dia punya panjang 1864 mm lebar 683 mm dan tingginya 1075 mm ground clearance nya juga rendah dia di angka 145 mm dan dia punya bobot yang terhitung ringan teman-teman gak nyampe 100 kg untuk tipe keyless seperti ini saya pakai ini dia punya berat 94 kg aja dan tipe non keyless 95 kg walaupun hitungannya enteng tapi dia dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain tetap lebih berat tapi efeknya dia juga memberikan rasa yang lebih nyaman buat motor ini ketika dipakai di jalan kosong dan kesempatan tinggi karena bobotnya lebih berat itu motor terasa lebih antep buat melaju kencang minim rasa melayang dan itu juga ditambah efek dari penggunaan ban yang punya profil lebih lebar ketimbang Honda Beat makanya rasanya itu motor lebih ngejejek lebih napak dan kita berasa lebih lengket sama asfal kalau untuk suspensi dia rasanya empuk ini suspensi depannya empuk karakternya dia pakai telescopic dan suspensi belakang pakai suspensi tunggal ala-ala motor Matic entry level pada umumnya dan ini juga karakternya sama-sama empuk dan kalau buat jalan cruising santai 60 di 80 km per jam rasanya itu fine-fine aja ya nggak ada masalah tapi ketika kalian paksa kalian bejek motor ini sampai 100 km per jam walaupun di jalan asfal mus tetap akan berasa goyang-goyang di itu mantel mana itu berasa banget jadi memang motor ini cocoknya buat jalan-jalan santai lah gaya yang buat kebutuhan banget karena suspensinya agak kurang mendukung terus kalian ngomongin pengeremannya rasanya cukupan aja temen-temen nggak yang pakem banget tapi juga yang nggak yang kedodoran banget cakram ini ukuran 200mm dan rem belakang pakai tipe tromol dan dia sudah pakai teknologi CBS combi black system ya standar matematik Honda jaman sekarang terus ngomongin handling buat motor ini buat slope slip di kemacetan rasanya tuh firm aja enak lincah masih enteng masih gampang banget dipakainya nggak heran kalau banyak anak muda ataupun juga ibu-ibu dan banyak cewek-cewek suka banget sama motor ini karena selain tampangnya yang lucu dipakainya juga enak dan untuk joknya feel busanya dia itu rasa lebih lempuk ketimbang Honda Beat yang saya pernah coba apalagi joknya dia juga lebih lebar jadi bokong tuh lebih ter-cover lebih banyak yang bagian ter-cover jadi lebih nyaman didudukin dan buat saya dengan postur 172cm ini setangnya rasanya pas ya agak sedikit rendah tapi lebarnya pas dan kalian bisa lihat tangan saya masih menekuk relax nggak yang lurus banget ataupun yang menekuk banget ini pas makanya buat manuver juga asik dan pijakan kaki lumayan lega buat ukuran sepatu saya yang 44 masih ada ruang buat wajibundur dan ini decknya lumayan lengket lumayan grip karena ada kayak bintik-bintik tajam yang akan nempel dengan sepatu kita jadi nggak gampang kepreset ya kakinya walaupun dalam kondisi kehujanan gitu dan hal menarik lainnya dari motor ini adalah jantung pacunya dia pakai teknologi ESP tapi yang generasi terbaru dengan turunan mesin dari Honda Genio jadi Honda Genio itu merupakan pelopor teknologi baru untuk matematik entry level Honda tadi udah rangka esaf dan sekarang mesin ESP generasi terbaru yang semakin over stroke jadi motor ini memang diset untuk lebih kuat lebih responsif di putaran bawah sampai menengah makanya motor ini dibuka tutupnya tuh enak banget buat di kemacetan buat slap slip buka tutup gas tuh enak banget jadi ngebantu kita menghandling motor dengan lebih mudah lebih sigap juga lebih hincah dan spek mesinnya ini 4 tak SOHC 2 katup pendingin udara dengan karakter yang lebih over stroke dibandingkan generasi sebelumnya dan yang saya suka dari mesin ini adalah iritnya karena powerbine itu lebih cenderung di putaran rendah jadi lebih sedikit buka gas tapi motor udah ngacir makanya konsumsi bahan bakarnya bisa mencapai 58,4 km per liter itu dengan metode full to full saya isi pakai bahan bakar Octan 92 dan dari MID dari speedometernya sendiri dia menambahkan angka 61,4 km per liter itu iritnya luar biasa banget dan saya pakai motor ini gak sengaja irit-iritan natural aja kayak cara saya seperti bawa motor pada biasanya kadang dipakai buat ngujar waktu juga buat hindarin hujan biar cepat sampai rumah saya bejak motornya sampai 80-100 km per jam tapi bensinnya masih bisa irit banget gokil ini motor karton mesinnya sendiri tuh memang responsif di bagian bawah di putaran rendah cuman begitu masuk kecepatan 40-50 km per jam itu ada kayak gejala nahan sedikit ya kayak itu kendala dari bagian CVT tapi selepas itu tenaganya tuh cenderung loss cenderung mengalir cuman cuman baik lagi karena mesinnya adalah berkarakter overstook jadinya bagian atas jadi putaran atas itu cenderung ngawang hingga sampai kecepatan puncak tuh di angka 100 km per jam kecil mungkin 102 atau 103 km per jam data akselerasi selengkapnya bisa kalian lihat di scene berikutnya hal yang menarik dari motor ini berikutnya adalah fiturnya karena dibandingkan dengan metik-metik entry-level Honda lainnya Honda Beat dan juga Honda Genio motor ini punya harga yang lebih mahal dan hal itu dikompensasikan dengan fitur yang lebih lengkap lebih canggih dan juga lebih modern yang paling terlihat tentu saja adalah lampu depan yang sudah LED dengan lensa projector 2 lensa gitu dan LED DRL yang melingkari lampunya ini nyalanya lumayan terang dan cahaya tuh bagus banget ada mangkoknya dibawah gini kalian bisa lihat di footage berikut ini dan untuk lampu jauhnya itu hanya menambah bagian tengah dan di atas kalau kalian lihat di dinding ini lampu jauhnya itu benar-benar menyorot di bagian tengah dan posisi standarnya lampu ini memang agak tinggi makanya gak heran banyak orang itu ngedumel ya kalau papasan sama Honda Scoopy karena lampunya tuh udah tinggi padahal mereka gak mencet lampu jauh kalau kalian beli Honda Scoopy tapi baiknya sih lampu depan mental style diturunin sedikit biar gak ganggu pengendaran lain di depan kemudian dia punya speedometer pakai paduan analog dan digital yang mana untuk speedometer ini lumayan gede angkanya dan terlihat sangat jelas lalu dibawahnya ada indikator aki indikator keyless dan juga indikator untuk lampu alarm ketika alarmnya kalian aktifkan dibawahnya ada panel meter yang akan menampilkan jam lalu ada informasi odometer ada trip konsumsi bahan bakar secara real time dan konsumsi bahan bakar secara rata-rata dan dibawahnya adalah fuel meter semuanya bisa diubah dengan mencet tombol yang ada dibawah ini nih lalu karena motor ini adalah yang tipe tertinggi yaitu tipe keyless tentunya tidak lagi memerlukan kunci kontak dengan pengaman magnet yang seperti di varian bawahnya karena sudah pakai remote jadi cukup dikantungin aja remote nya dan ini sudah terhubung dengan alarm dan juga answer back system jadi bisa nyanyain motor ketika diparkiran dan knob keyless nya ini juga terintegrasi dengan switch untuk membuka jog lalu tersedia juga 2 buah konsol di bawah setang ini ada konsol tertutup di sebelah kiri dan juga ada power outletnya jadi bisa buat ngecas handphone lalu di sebelah kanan adalah kantong terbuka di bagian tengahnya ada gantungan barang model karabiner yang bisa terlipat lalu di bawah jog dia juga punya bagasi yang lumayan besar teman-teman kapasitasnya 15,4 liter dan tersedia juga 2 buah buat gantungan helm jadi oke banget tagginya sendiri sekitar 4 atau pas tengah atau sampai 5 liter lalu fitur-fitur lainnya dia sudah pakai bantubles pelaknya sudah palang suspensi depan telas low fix, suspensi belakangnya pakai tunggal dan fitur-fitur standar matic honda lainnya ada parking brake lock kemudian ada set stand switch, standar samping turun maka mesin langsung otomatis mati dan terakhir adalah handling stop system yang terintegrasi dengan ACG starter jadi starter mesin sudah halus dan mesinnya bisa mati otomatis di lapu merah hal penarik lainnya dari honda scoopy dia punya pilihan warna yang lumayan banyak lumayan variatif ya, pilihannya itu beragam banget dan ini warnanya dan tampilannya itu menyesuaikan karakter pembelinya jadi total dia ada 2 tipe yaitu keyless dan non keyless dengan total 4 varian dan 8 warna, banyak banget jadi depan ini adalah tipe keyless varian Prestige dengan warna hijau dan putih lalu ada varian lain yaitu varian stylish dengan warna merah dan juga coklat kalau untuk non keyless varian fashion dengan warna biru dan coklat lalu ada varian sporty dengan warna silver dan juga merah jadi sporty ini memang tampilannya yang buat anak muda yang sport banget lah jadi tinggal disesuaikan saja dengan selera dan juga kalian sukanya yang mana yang non keyless ataupun keyless jadi kira-kira begitu teman-teman 5 hal 5 alasan kenapa motor ini bisa laris banget desainnya cakep, bensinnya irit banget dan fiturnya lebih lengkap dibandingkan metik entry level honda yang lain kalau ngomongin kompetitor dia ada yamava zio sama brand jepang hanya yamava zio saja dan untuk harga honda scoopy ini tahun 2023 yang di depan saya tipe tertingginya itu dilepas dengan harga Rp 22.680.000 lalu kalau kalian nggak butuh yang keyless bisa pilih yang tipe bawahnya tipe non keyless itu di angka Rp 21.875.000 sementara kompetitornya yamava zio itu bermain di angka Rp 22.660.000 sampai Rp 23.050.000 oke rasanya cukup teman-teman semoga bisa membantu bisa menjadi referensi kalian kenapa memilih honda scoopy model terbaru ini jangan lupa di like subscribe di komen juga supaya tahu update video terbaru dari kami dari Motofun Indonesia dan boleh juga main main ke akun tiktok kita di Motofun Indonesia dan juga website kita autofun.co.id sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.